Halo people with the spirit of learning sebelumnya kita telah belajar untuk conditional rendering seperti ini kalau misalnya dia sold out juga seperti ini oke dan kalau berada di halaman details untuk kelas aktifnya itu tidak akan diberikan kepada menu tersebut alright, nah selanjutnya kita ingin belajar bagaimana caranya mengirim sebuah value kepada parameter jadi kalau misalnya kita buka halaman details seharusnya bukan cuma details tapi disini misalnya coral peak 7 seperti ini oke, kenapa perlu seperti ini agar nanti ketika kita mengambil data di database kita bisa memiliki target yang lebih spesifik data mana yang kita ambil yaitu adalah coral peak 7 nah kalau kita kembali kepada home, terus kita misalnya mau ambil data yang coral brown seperti disini nah itu data yang diambil juga sesuai dari coral brown bukan yang coral peak 7 oleh karena itu kita membutuhkan sebuah unique value yang akan kita kirim disini oke oke, kembali kepada visual studio code kalau kita lihat di bagian web.pxp kita lihat disini bagian detailsnya itu tidak memiliki sebuah value yang spesifik oleh karena itu di bagian sini kita kasih garis miring lalu curly bracket misalnya kita mau berdasarkan id seperti ini berarti nanti yang di database yang kita ambil datanya itu adalah berdasarkan id oke kalau kita mau berdasarkan id itu juga bisa ya kita tes disini udah kita simpan lalu id nya 2 nah seperti ini ini datanya muncul ya dapat diambil atau mungkin datanya 555 id nya itu bisa oke nah tapi kekurangan dari menggunakan id ini adalah tidak SEO friendly kalau kita buka website build with angka terus kita pilih salah satu kelas nah disini kan dia url nya lebih SEO friendly ya belajar UI UX design nah ketika kita pilih salah satu kelas disini juga tidak menggunakan id tapi seperti plain english ya pakai bahasa inggris biasa UX brainstorming dengan envision sehingga kalau kita menggunakan value seperti ini maka lebih SEO friendly jadi pastikan untuk bagian halaman depan kita tidak usah pakai id tapi kita pakai slug aja ya misalnya coral peak 7 seperti ini jadi ketika di google nanti orang cari coral peak 7 itu akan muncul karena kita sudah daftarkan kepada site map disini ya jadi lebih SEO friendly lah oke everyone saat ini kita perlu memperbaiki terlebih dahulu di halaman details itu imagesnya tidak muncul nah kekurangannya adalah kemarin kita lupa memberikan sebuah assets ya jadi di Laravel ketika kita ingin menambahkan sebuah images CSS itu kita perlu menggunakan yang namanya function asset oke oke sebagai contoh disini ya kita bikin asset seperti ini lalu kita berikut tip satu nah begitu kita mengimplementasikan asset kita akan melakukan proses slot setiap asset yang tersedia di folder public pada project Laravel kita dan ini perlu kita lakukan di seluruh resource ya mau itu CSS javascript atau images itu semua harus kita load seperti ini ya sekarang kita coba ke navbar di bagian logo disini juga kita perlu menggunakan asset seperti ini oke oke lalu kita tutup nah ketika kita simpan kita refresh maka dia logonya akan muncul karena sudah berhasil di load secara langsung menggunakan function asset oke jadi tugas kalian saat ini untuk mengimplementasikan asset ini kepada seluruh bagian di project Laravel kita sebagai contoh lagi kita cari disini EMG nah contohnya seperti ini kita belum memberikan sebuah asset oke jadi perlu kita kasih asset seperti ini nah selanjutnya di bagian sini kita perlu kasih penutupnya well kurang lebih seperti ini jadi silahkan cari images lainnya yang belum diberikan function asset oke people with spirit of learning disini saya telah memberikan sebuah function beberapa asset yang kita gunakan pada project Laravel dan hasilnya sudah rapi seperti ini oke nah selanjutnya nanti kita akan memperbaiki sebuah parameter yang error di halaman home karena kita baru saja menambahkan sebuah slug selamat menikmati 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 Terima kasih.